Intro Fudis, dari nama warungnya udah tau dong kita mau icip-icip kuliner dari mana nih kali ini? Ya, kita mau ke Kroya. Eh, salah. Korea maksudnya, Fudis. Coba-coba, Dita. Cek some dong pake bahasa Koreanya. Udah false, Bum? Iya mbak, kenapa? Oh, udah siap ya? Oke, makasih. Anjohhaseyo! Hari ini ada wani sama opa mau makan Korean food. Semuanya lengkap pastinya buat dinanya romantis kita gitu ya. Jadi penasaran mau makan apa langsung ikutin kita aja, Fudis. Bye-bye! Fudis, warung di Bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini emang spesialisnya makanan Korea. Yuk kita absen ya. Hmm, ada cheese duck galbi dan K-pop bulgogi yang jadi favorit pelanggan di sini. Aduh, namanya aja udah muda banget nih. Ayo, makasih yuk! Ini dia makanannya yang sudah lengkap. Sekarang Oni mau makan bareng opa. Pak, sini temennya makan. Gak pas, makan sendiri sebanyak ini. Bayangin kita mau buang banget ke opa ya. Nah, udah ada dua menu di sini yang bisa dimakan mungkin buat 3-4 orang ya. Tapi kalau lapar banget, sendiri juga bisa. Bener banget, dua menu tadi memang disajikan untuk porsi lebih dari satu orang. Fudis yang mau makan di sini bisa ajang gebetan, temen, atau pasangan. Oh iya, selain cheese duck galbi dan K-pop bulgogi, ada juga sajian wajib yang biasanya menemani hidangan utama, yaitu japcai, geranmari, dan kimchi. Nah, yang menarik nih, ada satu menu yang kayaknya jarang kita temui. Apakah ini? Ada yang bisa menebak? Ini dia adalah dari aromanya. Hmm, ini berasal dari kimchi. Jadi, ini adalah kimchi pancake buat dessert-nya nih. Gak semua kuliner Korea bisa langsung dinikmati, oh hudis. Ada sebagian yang memang disajikan dalam keadaan mentah dan dinikmati selagi panas. Hmm, bahasa kerennya sih, live cooking gitu deh. Repot, bingung, atau belum tahu caranya? Tenang, akan selalu ada kok yang siap pembantu. Oh nih, bantuin dong masaknya. Oke, ini belum siap katanya ya, pasti ada yang kurang. Apa nih yang kurang? Yang kurang, belum ditambahin mirahnya. Hmm, belum ditambahin saus ke tujuan sama 300 cheese-nya. Oke. Oke, kita racik ya. Cheese dog galbi-nya dulu, kuy. Pertama, masukkan semangkok ramen yang langsung diaduk-aduk bareng sama saus dog galbi. Cheese atau keju yang digunakan gak pelit lho, hudis. Lihat tuh, semangkok mozzarella langsung ditumpahin semuanya ke atas dog galbi. Wow! Jadi kalau ini ayam, ini satu-satunya ada daging. Ini ada daging sapi, slice-nya tipis-tipis. Berbeda dengan cheese dog galbi yang banyak ditemani aneka sayuran, K-pop bulgogi berisi jamur kancing, jamur enoki, dan mie khasnya orang Korea yang super kenyal. Ditambah taburan wijen di atasnya nih, foodies. Duh, aromanya bikin gak bisa nahan lapar ini sih. Aduk-aduk. Yes, gak usah nunggu lama. Ini udah matang. Oh iya, foodies. Daging sapi alias bulgogi-nya ini sudah berbungu ya. Jadi gak perlu saus tambahan. Tinggal tunggu aja sampai matang dan bisa langsung buat disantap. Oh iya, cheese dog galbi-nya kayaknya udah ready to eat nih. Kewilah, kita takis. Cus! Rejunya ya. Mudah-mudahan. Sampai meleleh di mulutnya. Cobain ayamnya. Enak banget. Sama K-Drakor, jajan di warung Koreapop juga episode makannya nih panjang dan bikin lagi foodies. Karena banyak menu yang harus dicobain. Nah sekarang kita icip ya menu antrian keduanya. K-pop bulgogi. Ini dagingnya, ini manis banget. Karena udah nyatu sama bumbunya juga. Walaupun dimasak di pan yang panas, tapi dagingnya tuh gak kering. Jadi masih lembut malah 48-an juga. So, dua-duanya lazis abis valid no debat. Ya gak, Dit? Nah, rekomendasinya gimana nih menurutmu? Hmm, masih ada japcai. Geran mari yang belum seperti icip nih. Tapi kayaknya yang ini menarik ya, foodies. Nah loh, ayo. Nambah lagi, nambah lagi. Jadi penasuran sama rasanya kan? Jadi ini rasanya asin. Pancake-nya. Terus berasa banget. Ini ada telurnya juga. Kalau misalkan rasa kimchi itu kan agak asem-asem gitu. Karena fermentasinya. Kalau ini dia lebih ke asin. Terus gurih. Jadi kalau misalkan mau makan biar melek ya, bisa cobain kimchi-nya. Foodies yang penasaran? Buruan ajak keluarga. Pacara tergibitan juga boleh kok. Merapat ya ke warung Koreapop. Yang ada di Jalan Bendungan Jati Luhur. Nomor 10 Band Hill, Tanah Abang Jakarta Pusat. Pilih menu-nya dan nikmati nih sajanya. Catat nih, jam 10 pagi udah buka. Selamat mencoba, Foodies!